Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi di channel Whatcaptech Kali ini untuk full review sebuah Realme 8 5G Sebuah hape yang saat ini Sekali lagi, saat ini Paling saya rekomendasikan Di kelas mid-range Ini nih alasannya Oke, seperti biasa, disclaimer dulu Realme 8 5G ini saya beli sendiri Pake uang pribadi Jadi bukan unit pinjaman atau pemberian Dari pihak manapun Oke, jadi kenapa hape ini tuh Saya paling rekomendasikan di kelas mid-range Alasan utamanya Ya, jelas ya Tuh, udah pada tau Ya, karena hape 3 juta pas Udah support 5G Link pembeliannya nanti saya kasih di kolom deskripsi ya Dan ini 5G-nya udah langsung bisa dipake ya Soalnya saya punya Vivo V21 5G juga Tapi sementara 5G-nya belum bisa dipake Masih di-lock Tapi nanti katanya bisa di-unlock via update software Nah, kenapa udah support 5G itu penting? Karena ya jangan tahun depan deh 6 bulan lagi aja Perkiraan saya ini ya 80-90% hape baru di kelas mid-range Udah bakalan support 5G Catat 80-90% 6 bulan lagi Perkiraan saya ya Ya, Samsung aja udah ngeluarin ya Hape 5G 3 jutaannya Yaitu Galaxy A22 5G Nah, kalau Samsung aja udah gercep Apalagi yang lain harusnya Jadi kalau kamu sekarang beli hape mid-range 4G Ya, 6 bulan lagi Nasibnya gimana coba? Ya, memang 6 bulan lagi tuh Jaringan 5G-nya sendiri sih masih Ya, semenel lah ya Masih hujan rintik-rintik lah Tapi trend device yang udah support 5G-nya tuh Saya jamin udah deras banget Campur geledek pokoknya Pabrikan yang telat ngeluarin line-up 5G murah Dijamin bakal ketinggalan Nah, itu kita baru ngomongin 6 bulan lagi ya Nah, kalau kita ngomonginnya tahun depan Atau 2 tahun lagi Nah, ngerti kan? Jadi jelas ya Buat yang pengen pake hape-nya dalam jangka panjang Atau nggak pengen harga second hape-nya tuh terjun bebas tahun depan Beli hape 5G sekarang tuh Harga mati menurut saya Nah, kemudian alasan kedua Kenapa saya rekomendasiin banget hape ini Namanya Dimensity 700 Sebuah chipset khasmen terbaru dari Mediatek Performa komputasinya sendiri sih Ini oke banget Ada kenaikan dari pendahulunya Seri Helio tertinggi ya G95 Tapi performa gamingnya Ya, secara raw power sih Bisa dibilang nggak lebih baik lah Hanya, hebatnya Dimensity 700 ini berasa Adem dan efisien Karena punya proses fabrikasi tercanggih Saat ini di kelas mid-range Itu 7 nanometer Snapdragon tuh masih pake 8 nanometer ya Soalnya, apalagi seri Mediatek yang Helio Yang masih pake 12 nanometer Karena adem Ya, gamingnya juga otomatis makin optimal Jadi nggak terhambat karena panas pastinya Main Genshin Impact disini nyaman banget Dimainin di settingan grafik medium PUBG juga lancar badai Di settingan grafik smooth ultra Jadi nggak ada masalah Tapi disini kita lagi ngomongin Chipset kelas mid-range loh ya Bukan chipset flagship yang ditarik ke kelas mid-range Kayak di Poco X3 Pro Nah, kalau itu mah Anomali ya mungkin ya disebutnya Jadi memang kalau kamu nyarinya HP yang bisa gaspol buat nge-game Ya, Poco X3 Pro memang masih belum ada lawan Hanya memang belum 5G Kemudian layar Realme 8 5G ini Juga udah cukup responsif Nggak ada masalah buat dipake main game-game Ketangkasan sekalipun Kayak AU2 Mobile misalnya Refresh rate-nya memadai Di 90Hz IPS 6,5 inch Full HD juga RAM dan storage-nya juga kebilang besar Buat HP 3 juta pas ya 8GB RAM Dengan 128GB storage Ini keren Baterainya juga gede Di 5000 mAh Ini aman banget Dan nggak lupa punya NFC juga Buat top up kartu elektronik kalian Oke, mantap Lanjut kita ngomongin kameranya nih Gimana? Ah, ya jujur Awalnya saya agak pesimis lah 48MP Samsung ISOCELL GM1 Ini sensor yang dipake ama HP Legend ya Redmi Note 8 Kalau nggak salah Udah berapa tahun tuh umurnya Hampir 2 tahun kali ya Tapi Ya, ternyata Ini adalah ISOCELL GM1 Terbaik yang pernah saya coba Nggak tau karena ISP-nya Dimensity 700 yang sakti Atau emang Realme-nya aja Yang jago ngeracik Ya, apapun itu Saya suka Gambarnya tuh Tajem Terus terang Warnanya juga dirasa pas Nggak berlebihan Tapi nggak kurang juga Dan Ya, hasil lowlight-nya Ini lebih baik dari Realme 8 4G Yang kameranya 64MP Ingat Ini cuma 48MP aja loh Oh ya, sebelumnya Saya mau minta maaf dulu nih guys Karena Bandung lagi ada pembatasan Jadinya semua toko Mall dan lain-lain tuh Harus tutup maksimal Jam 7 malem Lewat dari jam 7 tuh Gelap semua Makanya sementara Contoh foto lowlight-nya Saya ambil di studio dulu aja ya guys Nggak jalan-jalan dulu Covid-nya lagi Ugal-ugalan soalnya Nggak apa-apa ya Sementara kita yang minggir Cari aman dulu aja Tapi kira-kira Kayak gini nih Perbandingannya Kalau kita adu sama Redmi Note 10 Yang sama-sama punya Sensor 48MP juga Terlihat Realme 8 5G ini Hasilnya lebih tajam Dan lebih cakep lowlight-nya Mantap Dan nggak lupa Saya aduin juga Sama salah satu kamera terbaik Di kelas menengah Si Poco X3 NFC Yang bawa sensor terbaik juga Di kelasnya Yaitu 64MP Sony IMX682 Realme 8 5G Terlihat tampil lebih agresif Tajam Dan terang Kalau Poco itu tampil Lebih kalem Poco X3 NFC memang Rajanya mode malam ya Sejauh ini Paling menarik hasilnya Terakhir Ini sih sneak peek aja ya Lawan hape yang bakalan Saya review selanjutnya Yaitu Xiaomi Mi 11 Lite 64MP juga Monggo diintip sedikit aja Sementara no comment dulu Ya intinya Kalau kata saya ini ya Jangan skip Realme 8 5G ini Karena alasan Cuman punya sensor jadul 48MP Samsung ISOCELL GM1 Karena ya Ini GM1 ajaib Saya juga nggak ngerti Kok hasilnya bisa kayak gini Kamera selfie 16MP-nya Udah cukup bersaing Menurut saya Walau saya lebih suka Selfie-nya Poco X3 NFC Nah kemudian Perekaman videonya Gimana Bang? Itu nanti Karena itu masuk ke segmen Kelemahan Saya kumpulin di akhir Oke Lanjut ke desainnya sendiri Secara overall cukup baik Menurut saya Ini Realme balik ke desain Cari aman Beda banget Sama Realme 8 4G kemarin Tapi nggak apa-apa Ini hal positif Menurut saya Fingerprint-nya di samping Kamera depannya udah Pake model punch hole Ketebalannya juga Nggak setipis Realme 8 4G sih Tapi juga nggak setebal Poco XC NFC Jadi ini di tengah-tengah lah Hanya aja Sayangnya kemarin Saya kebetulan Dapet unit yang agak cacat kali ya Quality control-nya Saya beli di Tokopedia Waktu itu Sempat saya posting di Instagram juga Mungkin ini lemnya Kurang kuat Atau gimana Saya nggak ngerti Tapi pihak Realme langsung kontak saya Menanyakan masalahnya Dan menawarkan untuk dituker HP-nya Jadi Realme 8 5G saya tuh Yang cacat itu Saya kirim ke Realme Dan saya dikirim Realme 8 5G baru Yang masih segel Jadi terima kasih Realme Dan di Realme 8 5G yang baru ini Perfect Nggak ada masalah Di quality control-nya sama sekali Ya hal ini sih Udah biasa kali ya Sebelum ini Kalau kalian ingat juga Saya sempat posting Masalah quality control-nya Redmi Note 8 Pro Kalau nggak salah ya Waktu dulu itu HP-nya Dikasih gratisan dari Xiaomi Dan ternyata Tombol volumenya Kalau dipencet tuh Nggak balik lagi Kalau mau lihat videonya Nanti saya kasih link-nya di bawah Oke Sama pernah juga kejadian Di Redmi Note 9 Pro Yang dulu tuh Kalau nggak dipakai lama Agak lama Beberapa jam gitu Wifi-nya nggak otomatis Connect lagi Kalau kalian subscriber Lama channel Obat Gatek Pasti udah tau deh Oke Tapi don't worry Itulah fungsinya service center ya Saya udah dapet konfirmasi juga Dari pihak Realme-nya Jadi kalau kalian Nemu masalah back cover Yang kurang nempel Kayak saya tadi Masalah ini masih di cover Sama garansinya Aman Lanjut yang saya suka juga HP ini udah punya Triple SIM slot Dan punya sensor-sensor Yang lengkap Mantap Hanya memang ada beberapa catatan Yang bukan karena Kualitas di Realme 8 5G Ini jelek ya Hanya memang Beberapa persennya Bisa kasih yang lebih baik Di kelas harganya Kayak disini Layarnya belum Super AMOLED Kualitas layar Realme 8 5G Ini nggak jelek kok Hanya beberapa HP Xiaomi 4G Di kelas yang sama Udah bisa kasih layar Super AMOLED Hal yang sama persis Bisa saya mention juga Buat fast chargingnya Yang masih 18W Jadi ngisi full HP ini tuh Masih PR Butuh waktu yang cukup lama Hampir 3 jam Di catatan saya Kemudian no LED notifikasi Bezal bawah layarnya Juga masih bukan Yang paling tipis disini Dan nggak lupa disini Speakernya masih mono Sekali lagi Speakernya nggak jelek ini ya Hanya Ya itu Mono So jadi kelemahan Benerannya Apa dong bang Ya tadi udah saya mention ya Di perekaman video kamera utamanya Kalau video kamera depannya sih Ini menurut saya udah oke lah Sekarang Kalau kita nyalain steady mode-nya Ini lebih sempit ya jadinya Cuma harusnya sih lebih stabil Tapi nggak tau Kalian gimana Ini lebih stabil nggak daripada yang tadi Tapi di perekaman video kamera utamanya Mentok di resolusi Full HD 30 fps aja Dan secara default Bukan yang paling stabil juga Oke guys Ini dia contoh perekaman video Dari Realme 8 5G Dengan Poco X3 NFC Ini di resolusi Full HD 30 fps Jadi maksimal Realme 8 ini Hanya bisa nge-rekam Di resolusi Full HD guys Sayang banget Nggak bisa 4K Dan stabilisasinya Seperti ini kurang lebih Jadi buat yang hobi video-videoan Realme 8 5G ini Belum bisa ngasih performa Yang terbaik Di kelasnya So kesimpulannya Surprisingly HP 5G dijual murah Ternyata nggak harus Ngorbanin banyak ya Yang paling ngeganjel Buat saya Di Realme 8 5G ini Paling cuma Di perekaman videonya aja Ama ya Mungkin karena Udah biasa pake Fast charging yang cepat ya Jadi 18W tuh ya Apa ya Suka nggak sabaran gitu lah Kalau kelemahan-kelemahan Yang lainnya sih Kayak Belum Super AMOLED Misalnya Speakernya mono Dan lain-lainnya Nggak terlalu saya ambil pusing Udah bagus juga Di sini Bahkan kualitas foto kamera Dan performa hardware-nya Di luar dugaan Bisa sangat-sangat Memuaskan saya Jadi Yaitu Kalau Realme 8 5G ini Bisa nggak ngorbanin Banyak buat 5G 6 bulan ke depan Saya yakin Pasar bakal kebanjiran HP-HP 5G terjangkau Yang secara kualitas Nggak jauh beda Nggak jauh beda Sama HP-HP mid-range 4G Yang ada di pasaran Saat ini Saran saya sih Kalau kalian sabar nunggu Silahkan Sangat saya saranin Tunggu aja Tapi kalau harus Beli HP-nya sekarang juga Hari ini juga Nah Realme 8 5G ini adalah Rekomendasi Saya Nomor 1 Di kelas mid-range Oke Thanks for watching Mudah-mudahan videonya Bermanfaat Mika Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh